Intro Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pria dengan pakaian hijau tengah berada di pantai selatan Video ini diunggah oleh Etnam Benyanyir Official dengan keterangan akun tersebut menuliskan Seorang pemuda ingin membuktikan mitos yang melarang pergi ke pantai selatan dengan pakaian berwarna hijau Sontak video tersebut mendapat ragam tanggapan Banyak yang merasa geram dengan aksi pria nekat ini Mereka beranggapan kalau aksinya tidak patut ditiru karena tidak menghargai kearifan budaya Indonesia Lantas, mengapa penggunaan pakaian hijau dilarang di pantai selatan? Mari simak pembahasannya sampai akhir Pantai Selatan menyimpan begitu banyak misteri yang belum terungkap Selain ombaknya yang terkenal besar, pantai selatan juga dikenal memiliki sisi mistis yang kental Salah satu mitos yang banyak dibicarakan oleh masyarakat yaitu tentang adanya sosok ratu pantai selatan Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nyiroro Kidul Bahkan ada mitos yang mengatakan siapa saja yang datang dengan mengenakan pakaian berwarna hijau ke pantai selatan Akan mendapat malapetaka seperti terseret ombak hingga tenggelam bahkan hilang Larangan mengenakan pakaian berwarna hijau seringkali dikaitkan dengan Nyiroro Kidul Yang dianggap sebagai penguasa mistis laut yang terbentang luas dari Selat Bali sampai Selat Sunda Konon mereka yang mengenakan pakaian hijau bisa hanyut ditelan ombak karena dibawah ratu pantai selatan Mitos ini terus berkembang dan melekat kuat dalam pergaulan sosial masyarakat dari dulu hingga sekarang Hal yang membuatnya demikian mungkin berawa dari banyaknya pengunjung yang tenggelam dan kebetulan memakai pakaian hijau Seperti yang kita ketahui, perwujudan Nyiroro Kidul selama ini memang digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik Dan kerap diidentikan dengan pakaian serba hijau Namun bukan berarti orang yang tenggelam dengan pakaian hijau dibawa oleh Nyiroro Kidul Sebenarnya ada alasan logis yang lebih masuk akal mengenai larangan pakaian hijau Tak boleh digunakan saat berkunjung ke pantai selatan Dalam tinjauan ilmu pengetahuan atau sains Adanya larangan menggunakan pakaian berwarna hijau saat berkunjung ke pantai selatan Adalah warna hijau akan menyatu dengan warna air laut Sehingga jika terjadi sesuatu seperti tenggelam Akan lebih sulit dicari dibanding kostum berwarna lain Walaupun air laut tampak berwarna biru Dasar laut yang merisikan bermacam benda seperti pasir, karang, dan rumput laut Namun ketika terpapar sinar matahari Warna air laut akan jadi terlihat keruk Bahkan sedikit kehijauan Perlu diketahui, warna pantai laut selatan berbeda dengan warna laut lain yang kebanyakan berwarna biru bersih Pantai selatan didominasi oleh ombak laut yang tinggi Serta besar yang didominasi warna hijau Maka ketika ada pengunjung yang memakai pakaian hijau terseret ombak Hal ini tentu akan menyulitkan tim sar dalam pencarian Selain itu, pantai selatan Jawa juga dikenal sebagai pantai yang berbahaya Seringnya orang yang hilang ketika berenang di pantai ini Salah satunya karena adanya fenomena yang disebut sebagai ribcarn atau arus pecah Arus yang mematikan ini dapat ditemukan di laut dengan ombak besar Seperti pantai selatan Jawa Arus pecah dapat terjadi akibat dua gelombang atau lebih Yang bertemu serta menerjang bibir pantai Ribcarn bergerak dari pantai menuju laut Dan dapat terjadi setiap hari dengan kondisi bervariasi Mulai dari kecil hingga besar Dalam kondisi paling bahaya dapat menyeret orang ke tengah laut Ombak ribcarn lebih mematikan 10 kali lipat Karena dapat mengintai manusia secara tak terlihat Hal itu karena kecepatan ombak ini bisa mencapai 29 km per jam atau 8 meter per detik Apabila seseorang masuk serta terjebak dalam ribcarn Maka orang tersebut akan sulit diselamatkan bahkan tidak dapat ditemukan Jadi jika ada orang yang terbawa ombak di pantai selatan Kemudian hilang karena susah ditemukan Jelas bukanlah kesalahan Nyirorokidu yang kerap dijadikan kambing hitam Bisa jadi itu ada andil dari pengunjung Yang tidak memahami kondisi alam sekitar pantai selatan Jawa ini Terima kasih telah menonton